Intro Selamat datang di Arsipedia ID Jenis ikan hias memang selalu menarik untuk dibicarakan Tapi, taukah kamu adanya ikan hias yang hidup di aliran sungai Indonesia? Nah, di video kali ini, aku akan kasih tau ke kamu 5 jenis ikan hias yang ada di sungai Indonesia Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan kamu ke channel ini Pertama, Ikan Pikuk Bas Dibuka dengan salah satu pemakan alga terbaik yang sangat recommended untuk kamu pelihara karena hampir semua waktu mereka habiskan untuk mencari makanan Predator yang terlihat garang dengan warna hijau keemasannya yang cantik ini banyak membuat penggemar ikan hias jatuh cinta dan ingin memeliharanya Ikan Pikuk Bas memiliki nama latin Cicla Oxelaris dan termasuk ke dalam jenus Cicla dalam family Cichlid Jenus Cicla ini terdiri dari 15 spesies yang berbeda Pikuk Bas adalah predator yang berukuran besar aktif di siang hari dan pemakan ikan Menurut sejarahnya, Pikuk Bas ini berasal dari perairan di benua Amerika tepatnya banyak tersebar di sepanjang sungai Amazon Ada banyak jenis-jenis ikan Pik Bas tapi yang umum ditemui adalah Cicla Monoculus Cicla Oxelaris dan Orinoco Sementara Cicla Temensis, Azul dan Zingu juga menjadi buruan para penyuka ikan predator untuk dijadikan koleksi Bisa dibilang saat ini, Pikuk Bas menguasai sungai di Indonesia Fakta unik juga menyebutkan, di mana banyak Pik Bas maka otomatis bakal banyak spot memancing Introduksi ikan ini menimbulkan dampak terhadap perubahan lingkungan dengan menurunkan komunitas ikan asli yang ada Ikan pemangsa ini sangat cepat menyesuaikan diri dan cepat berkembang biak yang dapat menyebabkan kerusakan serius dengan cara predasi dan kompetisi terhadap seluruh tropik level Spesies ini merupakan ikan yang rakus dan mampu memakan segala jenis ikan asli yang ada Bahkan ikan ini juga rakus dengan memangsa seperti udang, cacing, ikan kecil, atau pemberian pelet Walaupun agresif, ikan ciclet ini tidak teritorial yang artinya kita bisa menyatukan dengan ikan yang lain Ukuran maksimal ikan ini bisa mencapai 75 cm, bahkan lebih Dan pertumbuhan ikan pikuk bas ini termasuk sangat cepat Bahkan ketika berukuran kecil, pertumbuhannya bisa mencapai 2-3 cm setiap bulannya Ukuran ikan jantan lebih besar daripada ikan betina Mereka memiliki karakteristik bercak hitam besar yang dikelilingi oleh lingkaran berwarna perak pada sirip ekor mereka Untuk itu diperlukan tank berukuran besar untuk menampung ikan ini Kedua, Ikan Tigerfish Tigerfish adalah ikan yang berasal dari aliran sungai dan anak sungai tropis di Indonesia dan Thailand Tigerfish merupakan salah satu ikan predaktor yang cukup populer di kalangan penghobi akwarium Warna kuning keemasan dengan loreng harimau di tubuhnya membuat ikan ini enak dipandang mata Tigerfish yang berasal dari Kalimantan dan Sumatera Adalah jenis Datnioides mikrolepis Atau sering juga disebut dengan Tigerfish Indonesia Sedangkan Tigerfish yang berasal dari Papua adalah jenis Datnioides kambeli Atau sering juga disebut dengan Papua Dutch Selain kedua jenis tersebut, terdapat beberapa jenis Tigerfish lainnya Yaitu Siamese triggerfish, Datnioides andesimradiatus, dan Datnioides polota Yang biasa ditemukan di sekitaran kawasan Asia Tenggara Pada habitat alami, ikan-ikan ini mendalami sungai yang tergenang Dengan jejaran pohon dan anak-anak sungai yang dilapisi oleh pasir, batu, dan tumbuh-tumbuhan leban Ikan ini termasuk ke dalam ikan pemangsa serangga, alga, dan invertebrata Mereka sangat suka berada di air yang jernih serta memiliki kadar oksigen yang tinggi Ikan Datnioides atau Tigerfish ini bisa mencapai ukuran lebih dari 25 cm di akuarium Bahkan bisa mencapai ukuran 45 cm di alam liar Dan ikan ini umumnya bisa mencapai lebih dari 10 tahun Tigerfish umumnya bersifat omnivore Itu artinya, ikan ini dapat diberi makanan kering buatan seperti pelet Atau mangsa hidup seperti cacing, kutu air, atau jentik nyamuk Ikan ini bisa disatukan dengan ikan predator lain yang tidak agresif Seperti dengan ikan arowana Banyak penyuka ikan predator menyatukan ikan danoid dengan ikan arowana Tigerfish ini memiliki tingkat pertumbuhan yang lambat Artinya bahwa ikan ini memerlukan waktu yang cukup lama untuk berukuran besar Ikan predator ini agak pemalu Dan ikan ini tidak menyukai terlalu banyak cahaya Ikan ini memang agak rewel untuk dipelihara Perlu memahami tentang karakter ikan ini sebelum memutuskan untuk memeliharanya Ketiga, ikan cupang Bicara tentang ikan, pasti selalu ada banyak hal yang bisa digali Seperti ikan cupang yang saat ini sedang naik daun Ikan cupang memiliki nama ilmiah beta splendens Yang masuk ke dalam ordo persiformes Famili osprone midae dan tergolong subfamili makropodusinae Ikan cupang adalah ikan yang berasal dari Asia Tenggara Seperti Indonesia, Malaysia, Vietnam, Singapura, dan Brunei Darussalam Awalnya, ikan ini merupakan ikan liar yang dijumpai di sungai, rawa, dan sawah Para penduduk Thailand kemudian menangkap ikan-ikan ini dan dijadikan sebagai ikan petarung Pada tahun 1890-an, ikan cupang mulai diperkenalkan ke daerah Eropa dan Amerika Di Indonesia sendiri, ikan cupang mulai dikenal oleh masyarakat Indonesia pada rentang tahun 1960-an Sama seperti Thailand, ikan cupang awalnya hanya dikenal sebagai ikan sawah Yang sering ditangkap oleh anak-anak Indonesia Barulah, tahun 1970-an, ikan ini kemudian mulai diperkenalkan sebagai jenis ikan hias dan ikan aduan yang diperjual belikan Hingga detik ini, cupang memiliki berbagai jenis Di antaranya ada half moon, plakat, crown tail, giant, dan double tail Indonesia juga memiliki cupangnya sendiri Salah satunya adalah beta carnoides yang ditemukan di Pampang, Kalimantan Timur Para penggemar ikan cupang membagi ikan ini ke dalam tiga golongan Yaitu ikan cupang hias, ikan cupang aduan, dan ikan cupang liar Ikan cupang yang memiliki kualitas baik, umumnya memiliki sirip dan ekor yang berwarna terang Fakta bahwa ikan cupang dapat hidup di air dengan kadar oksigen minim Membuat ikan ini bisa diletakkan di dalam toples saja Keempat, ikan gapi Ikan satu ini sudah tentu sangat familiar di Indonesia Dulu, ikan ini sering dijumpai hampir dimanapun aliran air berada Kini, gapi sering digunakan sebagai ikan hias untuk menambah kesan alami pada aquascape atau aquarium Bahkan, popularitas ikan gapi hampir setara dengan cupang Karena memang secara perawatan, mereka sangat mudah untuk dipelihara Ikan gapi atau yang bernama ilmiah Poesilia reticulata Merupakan bagian dari keluarga Poesilidae yang berukuran kecil Nama gapi berasal dari penemunya yaitu Robert John Legmer gapi Yang menemukan ikan ini di Trinidad pada tahun 1866 Di Indonesia, ikan ini punya banyak nama Seperti gapi, bung kreung, cetul atau citul, dan kelatau Poesilia reticulata berasal dari wilayah Amerika Tengah dan Selatan Menyebar di Kepulauan Barbados, Trinidad dan Tobago, Guyana, Antilen Belanda, Kepulauan Virgin, Brasilia, dan Venezuela Ikan ini baru masuk ke Indonesia pada tahun 1920-an sebagai ikan aquarium Kemudian dilepas ke alam bebas dan beranak pinak dengan bebas Habitat asli ikan gapi di danau-danau dan sungai yang berair tenang Ikan ini juga bisa bertahan di air payau yang memiliki kadar garam yang tinggi Kini mereka bisa ditemukan di hampir seluruh perairan air tawar di Indonesia Ikan gapi sangat mudah berkembang biak Karena itu, ikan ini memiliki julukan ikan seribu Walau faktanya, gapi hanya memiliki lebih dari 300 jenis Masing-masing memiliki warna, ukuran, dan bentuk ekor yang unik Jika dilihat dari fisiknya, mungkin masyarakat awam akan cukup familiar Karena ikan gapi seringkali dijumpai di akuarium toko ikan hias dimanapun Gapi memiliki nuansa warna-warni yang cantik Perilakunya tenang, harganya pun relatif murah Ikan gapi termasuk ke dalam golongan hewan omnivore Dengan makanan pelet, cacing sutra, cacing renik, dan jentik nyamuk Oleh karena itu, salah satu manfaat memelihara ikan gapi Adalah membasmi jentik nyamuk Karena perannya sebagai predator alami untuk menekan pertumbuhan nyamuk malaria Kelima, ikan arwana Jenis ikan asli Indonesia ini terkenal dengan tubuhnya yang besar dan memanjang Orang-orang biasanya tertarik untuk memelihara ikan ini karena warnanya yang menakjubkan Ikan arwana merupakan solusi yang tepat apabila ingin memelihara ikan hias di dalam rumah Dalam bahasa Mandarin, ikan ini memiliki nama swilong Atau juga bisa disebut dengan ikan naga letern Banyak sekali cerita tradisional yang mengisahkan bahwa ikan ini bisa memberikan keberuntungan Arwana juga termasuk ke dalam salah satu keluarga ikan tertua yang ada di dunia Dan memiliki banyak sekali family yang berbeda sejak dulu kala Sejarah berbicara tentang arwana merupakan ikan bertulang air tawar Dari keluarga Osteoglossidae yang sudah ada sejak zaman Kretaceous atau zaman Kapur Periode terakhir dari era Mesozoicum sekitar 252 sampai 65 juta tahun lalu Populasi dan persebaran ikan arwana terdapat di berbagai seluruh belahan dunia Mulai dari Amerika Selatan, Afrika, Asia, bahkan Australia Jenis-jenis ikan arwana yang merupakan ikan asli Indonesia Antara lain adalah Super Red Arwana, Red Tail Golden Arwana, Jardini Arwana, dan Banjaret Arwana Karena ukuran tubuhnya yang besar, merawat seekor arwana membutuhkan proses yang harus dilakukan secara berhati-hati Otomatis, penghobi harus mempersiapkan sebuah akuarium yang memiliki ukuran setidaknya dua kali lebih besar dari ikan yang ada Walaupun mudah dibudidaya, usia ikan arwana sulit diprediksi Rata-rata kekuatan induk ikan arwana mencapai 15 tahun Saat ini, ikan arwana sudah sangat jarang ditemukan di sungai-sungai karena habitatnya yang mulai hilang dan pencemaran aliran sungai Oleh karena itu, sebagai manusia, kita juga wajib untuk menjaga lingkungan sekitar, terutama di dunia bawah air Berbagai ikan hias yang ada di sungai Indonesia sudah sepatutnya untuk kita lestarikan bersama Hal ini demi keseimbangan alam dan warisan untuk anak cucu kita Terima kasih sudah menonton video ini Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe dan like jika kamu suka See you on the next video Bye Sub indo by broth3rmax